Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun berdiri dengan senyum seperti angin musim semi, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan hatinya bersemangat, dengan kemampuanku untuk melompati tantangan, itu sama dengan murid elit alam kaisar leluhur di Kuil Tianmen. Kekuatanku seharusnya bisa tak terkalahkan di bawah kesuksesan besar alam kaisar leluhur. Mikin, tunggu aku, suatu hari aku akan dipromosikan ke tingkat ke-6 alam raja leluhur, yang akan menjadi kematianmu, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Kemudian, ketika Tan Yun hendak pergi retret dan berlatih, suara sangguan Yuksin terdengar di platform mengambang bidang bintang, guru, murid telah selesai mengukir dasar formasi, dan formasi bisa diatur, ucap sangguan Yuksin. Di menara leluhur lantai 7, Fang Zixi menatap sangguan Yuksin, dia mengangguk setuju, ayo kita siapkan, ucap Fang Zixi. Baik guru, setelah sangguan Yuksin menjawab, dia melambaikan tangan batu giyoknya, dan ada 3.600 fondasi formasi yang diukir di depannya, naik ke langit, bergerak dalam lintasan misterius dan tak terduga di kehampaan, dan setelah beberapa saat, tersebar di kehampaan dan menjadi statis. Melihat formasi besar yang diatur oleh sangguan Yuksin, Dao Zi di lantai 6 menara leluhur, dengan wajah tua penuh kerutan, seperti bunga krisan yang mekar, dia yakin bahwa sangguan Yuksin sedang menyiapkan formasi ekstasi dalam formasi besar Raja Dao yang lebih rendah. Di sisi lain, melihat Dao Gan di sebelah Dao Zi, wajahnya sangat jelek, dia tahu bahwa muridnya Zhu Suansuan telah kalah. Zhu Suansuan sambil mengendalikan 40 pedang untuk mengukir basis formasi, mengangkat kepalanya dan memandang Dao Gan, dan bertanya dengan ekspresi gelisah, guru, apakah dia membuat formasi pada tingkat leluhur tingkat rendah, ucap Zhu Suansuan. Aduh, Dao Gan mengangguk sambil menghela nafas. Mendengar ini, Zhu Suansuan merasa sedih, dia tahu dia telah kalah. Suansuan, apakah kamu ingin melanjutkan, tanya Dao Gan. Melapor kepada guru, saya tahu bahwa saya telah kalah, tetapi saya masih berencana untuk terus menggambar formasi. Zhu Suansuan berkata, besaya perlu melihat apakah saya dapat mengatur formasi tingkat Raja Dao berkualitas rendah, ucap Zhu Suansuan. Dalam 50.000 tahun ke depan, Zhu Suansuan masih mengukir pola formasi, dan Tan Yun secara alami tidak akan melewatkan kesempatan untuk berkultivasi di bidang waktu dan susunan ruang bintang. Sekarang Zhu Suansuan telah menyelesaikan pengukiran 3.600 basis formasi. Dalam sorotan, dia mengatur formasi. Namun, pada akhirnya, sangat disayangkan dia gagal mengatur formasi tingkat Dao Wang tingkat rendah. Ini berarti sangguan Yuksin menang. Sangguan Yuksin mencetak 100 poin kehormatan dalam pertempuran formasi kedua. Di mata semua orang, dia adalah pemenang yang sempurna, tetapi menurutnya, kemenangannya tidak sempurna. Karena di ronde pertama permainan larik, jika ranahnya terlalu tinggi dari Tan Yun dan kecepatan terbangnya cepat, jika tidak, Tan Yun akan menang. Fang Zixi menatap para murid dan berkata, Sekarang, penguasa istana ini telah mengumumkan bahwa pemenang pertempuran formasi kedua adalah Sangguan Yuksin, orang suci dari wilayah bintang manusia. Sekarang Yuksin dan Tan Yun memiliki total 100 poin kehormatan. Dan wilayah bintang Ork belum memiliki poin kehormatan, ucap Fang Zixin. Mendengar ini, Dao Zi sangat bersemangat, sementara Daogan menarik tetua yang lebih tua dengan wajah keledai. Kemudian, Sangguan Yuksin dan Zhu Suansuan menyapu jauh platform terapung bidang bintang. Fang Zixi memerintahkan, selanjutnya, tiga murid dari tiga bidang bintang yang berpartisipasi dalam game ketiga keterampilan peralatan akan tampil, ucap Fang Zixi. Baik Tuan Istana, murid patuh, Tan Yun dan Putra Suci Cu Wuhen dari bidang bintang manusia, dan Putra Suci Long Kui dan Liang Bufan dari bidang bintang Ork menyapu platform mengambang bidang bintang bersama-sama. Empat orang termasuk Tan Yun memandang Fang Zixi di lantai tujuh menara leluhur dengan hormat. Fang Zixi menatap mereka berempat, dan suara yang menyenangkan terdengar, sekarang Tuan Istana ini akan berbicara tentang permainan peralatan ketiga. Putaran pertama permainan peralatan adalah mengidentifikasi bahan peralatan, dan yang pertama menjawab dengan sukses, dan menjawab peralatannya, nama, sifat, dan penggunaan bahan akan memenangkan Anda 25 poin kehormatan. Begitu juga, jika Anda menjawab salah, itu berarti Anda akan melepaskan kualifikasi Anda untuk yang kedua dan ketiga putaran permainan. Jika Anda siap, permainan akan dimainkan, mari kita mulai, ucap Fang Zixin. Mendengar ini, Tan Yun dan keempatnya mengangguk untuk menunjukkan pemahaman mereka, dan tepat ketika Fang Zixi hendak mengorbankan bahan pemurnian, wakil kepala istana Ji Utu Zulong angkat bicara. Ji Utu Zulong bangkit, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Istana, mohon tunggu sebentar, ucap wakil istana. Ada apa dengan wakil kepala istana, ucap Fang Zixi bertanya. Zulong berkepala sembilan berkata, Tuan Istana, Tan Yun hanyalah anak laki-laki Daokun, bukan murid kuwiltian men saya, tetapi dia dapat mewakili bidang bintang empat keterampilan dalam permainan empat keterampilan, begitu juga boleh jika sepasang putra dan putriku mewakili saya wilayah bintang or, ucap wakil kepala istana. Fang Zixi berkata sambil berpikir, Wakil kepala istana, putra dan putri Anda telah kembali dari dinasti leluhur Shizu, ucap Fang Zixi. Ia kepala istana, Ji Utu Zulong berkata, mereka baru saja meninggalkan Shizu kemarin, kembali untuk mengunjungi bawahan, ucap wakil kepala istana. Mendengarkan percakapan antara Fang Zixi dan Ji Utu Zulong, Daokun dan Dao Zi di lantai enam menara leluhur tidak tahu harus berpikir apa, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Di sisi lain, orang suci tertinggi dari wilayah bintang or memiliki senyum di wajahnya, yang merupakan senyum yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dao Zi, Daogan, dan Daokun tahu dengan jelas bahwa putra dan putri wakil kepala istana Ji Utu Zulong tidak berlatih di kuil Tianmen, tetapi menyembah di bawah pemujaan besar dari dinasti leluhur Shizu, mempelajari seni alat pemurnian dan jimat pemurnian. Dinasti leluhur-leluhur Shizu dipuja sebagai orang pertama dalam seni alat pemurnian dan jimat dalam dinasti leluhur Shizu. Selain itu, tiga kekuatan utama di wilayah Dewa Benua Barat, dinasti leluhur Shizu, Blis Senzong, dan kuil Tianmen, tidak cocok dengan air dan api, tetapi naga leluhur berkepala sembilan dan dinasti leluhur Shizu disembah di tahun-tahun awal mereka oleh karena itu, naga leluhur berkepala sembilan menbuat anak-anak pergi ke pintu pemujaan besar dinasti leluhur Shizu. Fang Zixi sedikit mengernyit dan berkata, ya, sebenarnya, dia tidak ingin setuju, dan alasan mengapa dia setuju adalah untuk memberi wajah Jiutu Zulong. Ada dua alasan untuk memberikan wajah, pertama, Jiutu Zulong adalah wakil pemilik istana kuil Tianmen dan salah satu pendiri kuil Tianmen. Yang kedua juga merupakan alasan yang paling penting, karena dinasti leluhur Shizu memiliki sumber daya budidaya terbesar di wilayah Dewa Benua Barat, yaitu Makam Dewa Menelan Surga. Luasnya Makam Surga yang Menelan Dewa adalah tempat paling misterius di wilayah Dewa Benua Barat, sampai hari ini, tidak ada yang mengetahui asal-usul Makam Surga yang Menelan Dewa. Ada banyak harta surga dan bumi dan sumber daya budidaya di Makam Dewa Surga yang Menelan. Fang Zixi juga ingin memanfaatkan hubungan pemujaan antara naga leluhur berkepala sembilan dan dinasti leluhur Shizu, berharap suatu hari, dia bisa memasuki Makam Dewa Surga, dan bahkan membiarkan dirinya sendiri dan para murid kuil Tianmen juga bisa masuk untuk mencari harta surga dan bumi. Karena itu, Fang Zixi menyetujui Zulong berkepala sembilan. Melihat persetujuan Fang Zixi, Dao Zi dan Dao Kun tenggelam dalam hati mereka, dan jalan rahasia itu buruk, tetapi keduanya mendengar bahwa putra naga leluhur berkepala sembilan, keterampilan artefak surgawi Zulong, telah mencapai Ordo Suci 360 ribu tahun yang lalu. Dan putri naga leluhur berkepala sembilan, yaitu Zhu Manyu, 500 ribu tahun yang lalu, adalah master jimat dari Ordo Suci. Jika Zhu Kuntian dipromosikan menjadi guru Tao, dan Zhu Manyu dipromosikan menjadi jimat Tao, maka permainan peralatan ketiga dan permainan jimat keempat dapat dikalahkan oleh wilayah Bintang Org. Dan wilayah Bintang Org telah memenangkan kejuaraan. Di platform mengambang bidang bintang, Tan Yun menatap Dao Kun yang wajahnya berubah pucat di lantai enam menara leluhur, apakah mereka sangat mahir dalam sihir dan jimat, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Fang Zixi dan berkata dengan hormat, B. Tuan Istana, ada sesuatu yang saya tidak tahu, saya harap Anda bisa memberi tahu junior ini, ucap Tan Yun. Katakan padaku, kata Fang Zixi. Tan Yun berkata sambil berpikir, Tuan Istana, pemenang terakhir dari permainan empat teknik, apakah dia yang memiliki total poin kehormatan tertinggi, ucap Tan Yun. Benar, Fang Zixi berkata, apakah ada masalah, ucap Fang Zixi. Junior tidak ada masalah, ucap Tan Yun membungkuk. Baiklah, Fang Zixi selesai berbicara, memandang Zulong berkepala sembilan, dan berkata, wakil penguasa istana, biarkan kuntian dan manyu datang, ucap Fang Zixi. Bawahan patuh, ucap wakil kepala istana. Setelah Zulong berkepala sembilan menjawab, itu berubah menjadi seberkas cahaya melonjak ke langit, terbang keluar dari susunan ruang waktu medan bintang, dan berdiri di udara. Kesadaran binatang itu seperti sungai yang luas dan tak terlihat, menelan bidang bintang manusia, dan meluas ke arah bidang bintang ork di kecepatan tinggi. Jelas untuk melewati kesadaran binatang, dia bersuara, memberi tahu anak-anak untuk datang. Tidak lama kemudian, naga leluhur berkepala sembilan terbang kembali ke formasi ruang waktu medan bintang, duduk di kursi lantai tujuh menara leluhur lagi, memandang ke samping ke arah Fang Zixi dan berkata, bawahan telah memberi tahu kuntian dan manyu untuk datang, dan saya juga akan mengundang tuan istana, untuk menunggu beberapa saat, ucap wakil kepala istana. Di luar waktu, sembilan hari telah berlalu. Bas, di atas Starfield Dojo, kekosongan bergetar hebat. Tan Yun melihat ke belakang, tetapi melihat dua sinar, satu hitam dan satu putih, turun dari langit dan melesat ke Starfield Space Time Array, muncul di bidang bintang di bawah platform mengambang domain, itu berubah menjadi pria dan wanita. Pria itu sekitar 26 atau 27, tinggi dan lurus, mengenakan jubah naga hitam, dan memiliki sikap yang luar biasa. Wanita itu berusia sekitar 28 tahun, dengan sosok cantik dan kulit seperti salju. Dia mengenakan gaun putih panjang dari lantai ke langit-langit dan memiliki penampilan bulan tertutup dan bunga pemalu. Pemuda itu adalah putra dari leluhur naga berkepala sembilan, yaitu Zhu Kuntian, yang juga merupakan tuan muda dari klan leluhur naga berkepala sembilan. Gadis berbaju putih itu adalah saudari perempuan Zhu Kuntian, yaitu Zhu Manyu. Tan Yun menemukan bahwa tidak mungkin untuk melihat kultifasi dua saudara laki-laki dan perempuan, dan jelas bahwa mereka setidaknya tingkat ke-6 dari alam kaisar leluhur. Kuntian Junior telah melihat kepala istana senior. Manyu Junior telah melihat kepala istana senior. Zhu Kuntian dan Zhu Manyu memberi hormat kepada Fang Zixi. Kamu tidak perlu terlalu sopan, Fang Zixi bertanya, seberapa jauh kamu telah mencapai keterampilan dan keterampilan jimatmu, ucap Fang Zixi. Zhu Kuntian mengepalkan tinjunya dan berkata, Junior sekarang adalah master tao tingkat rendah, ucap Zhu Kuntian. Junior adalah master jimat tingkat Tao rendah, kata Zhu Manyu. Mendengar ini, mata Fang Zixi menunjukkan ekspresi persetujuan. Di sisi lain, Chu Wuhen yang sudah menjadi master artefak suci di platform terapung Star Territory, sangat mengubah wajahnya. Ekspresi Tan Yun juga sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Dao Kun dan Dao Zi di lantai 6 menara leluhur mengerutkan kening dan merasa tidak berdaya. Tidak peduli apa, aku harus menang, ucap Tan Yun mengepalkan tinjunya perlahan, hatinya sekuat besi. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa di ronde ketiga permainan peralatan dan seni, dia pasti akan kalah dalam permainan menyempurnakan senjata ajaib. Wosh. Pada saat ini, Zhu Kuntian menyapu ke platform terapung di bidang bintang, berdiri di antara Tan Yun dan Chu Wuhen, sementara Long Kui dan Liang Bufan di bidang bintang Org terbang dari platform tinggi. Tianer, jangan kecewakan ayahmu, besak Jiutu Zulong. Zhu Kuntian tampak tenang, Ayah, jangan khawatir, ada anak di sini, dan permainan wilayah bintang Org akan dimenangkan, ucap Zhu Kuntian. Oke, aku percaya kamu. Setelah Jiutu Zulong tersenyum ramah, dia dengan hormat berkata kepada Fang Ziksi, Tuan Istana, kamu bisa mulai, ucap Wakil Kepala Istana. Baiklah. Fang Ziksi mengangguk, dan kemudian, menatap Tan Yun, Chu Wuhen, dan Zhu Kuntian, dan berkata, Tuan Istana ini mengumumkan bahwa putaran pertama permainan artefak telah resmi dimulai, ucap Fang Ziksi. Begitu dia selesai berbicara, Fang Ziksi akan mengorbankan 10 jenis bahan pemurnian artefak untuk Tan Yun, ketika orang-orang bergegas untuk menjawab, ketiga orang termasuk Tan Yun berkata serempak pada saat yang hampir bersamaan. Generasi muda dari Kepala Istana bergegas untuk menjawab. Generasi muda dari Kepala Istana bergegas untuk menjawab. Murid dari Kepala Istana bergegas untuk menjawab. Suara pertama adalah suara Zhu Kuntian, yang kedua adalah suara Tan Yun, ketiga suara itu adalah suara Chu Wuhen, tetapi perbedaannya adalah suara Zhu Kuntian berisi suara naga, yang sangat memekakan telinga, benar-benar menutupi suara Tan Yun dan Chu Wuhen. Ekspresi Tan Yun dan Chu Wuhen segera berubah, jalur rahasianya mengerikan. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun, Chu Wuhen, dan Zhu Kuntian bukan orang biasa. Tan Yun ingin menjawab sebelum Fang Ziksi mengorbankan bahan pemurnian untuk mencobanya. Namun, Chu Wuhen, Zhu Kuntian, Kuntian memiliki hal yang sama dalam perhitungan. Tidak ada keraguan bahwa hanya Tan Yun dan Chu Wuhen yang hanya Master Artefak Suci, mereka tahu bahwa Zhu Kuntian yang L Master Artefak Tao tingkat rendah, menghargai kesempatan untuk mengidentifikasi peralatan di babak pertama permainan artefak. Karena mereka berdua tahu bahwa babak pertama keterampilan peralatan adalah yang paling mudah. Jika itu adalah babak kedua, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan Zhu Kuntian. Jika mereka mencapai babak ketiga menyempurnakan senjata sihir, mereka tidak punya harapan untuk menang. Zhu Kuntian memandang ke samping ke arah Chu Wuhen yang wajahnya pucat, dan berkata dengan ringan, Maaf, meskipun kami hampir menjawab pada saat yang sama, tetapi sayangnya, Anda hanya berada di alam Tao tingkat sembilan, dan anak muda ini Master adalah tingkat kedelapan dari alam Tao. Tuan muda lebih kuat dari Anda, dan suaranya jauh lebih tinggi dari Anda, sehingga kecepatan transmisi lebih dari Anda, bukan Anda, tapi Tuan muda ini, ucap Zhu Kuntian. Mendengar ini, Chu Wuhen menggertakkan giginya, gemetar karena marah, dia tahu bahwa Zhu Kuntian benar. Setelah Zhu Kuntian melirik Chu Wuhen, dia menatap Tan Yun yang memiliki wajah jelek, dan tersenyum ringan, apa yang dikatakan Tuan muda ini kepada Chu Wuhen juga untukmu. Semut yang berat juga layak berdiri di tempat yang sama dengan Tuan muda, sungguh lelucon, ucap Zun Kuntian. Tan Yun menatap Zhu Kuntian dengan dingin, tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, Tan Yun dengan cepat menghitung permainan berikutnya di benaknya, dan berpikir dalam hati, putaran kedua dari permainan peralatan adalah kompetisi untuk mengidentifikasi senjata ajaib, saya hanya seorang master artefak suci, dan binatang ini adalah master tao tingkat rendah, sangat sulit bagi saya untuk mengalahkannya, kalah tanpa diragukan lagi. Selain itu, bidang keempat adalah permainan jimat, dan putaran pertama juga harus menjadi jawaban cepat. Wilayah saya rendah, dan kecepatan transmisi suara tidak sebagus sangguhan Yuksin dan Zumanyu. Jika kami bertiga menjawab pada saat yang sama, saya masih tidak memiliki kesempatan. Saya saat ini memiliki 100 poin kehormatan, bahkan jika saya memenangkan game kedua dari game keempat, total poin kehormatan hanya 125, dan game ketiga dari game rune keempat, kompetisinya adalah untuk melihat siapa yang bisa membuat rune level yang lebih tinggi. Saya hanya bisa memperbaiki jimat tao berkualitas tinggi, tetapi Zumanyu dapat memperbaiki jimat tao berkualitas rendah, jadi saya pasti akan kalah. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ucap Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening, memeras otaknya untuk memikirkan bagaimana membuat comeback. Tan Yun berpikir, Daokun di lantai enam menara leluhur juga jelas memikirkannya, matanya kosong, dan dia menjadi kosong dan putus asa. Pada saat yang sama, Xin Bing Suan, Miao King Ching dan yang lainnya di Starfield Dojo juga menebak apa yang akan terjadi selanjutnya, air mata mengalir di mata Xin Bing Suan dan yang lainnya, mengetahui bahwa For Art Starfield tidak dapat lagi diselamatkan. Di hati semua orang di Sisu Starfield, mereka tidak pernah optimis tentang Tan Yun sebelumnya, tetapi ketika mereka percaya bahwa Tan Yun dapat menciptakan keajaiban, total poin kehormatan pada akhirnya melebihi Human Starfield dan Ork Starfield. Tapi sampai Zhu Kuntian dari Guru Tao Tingkat Rendah dan Zhu Manyu dari Guru Tao Tingkat Rendah Funguncul, keyakinan mereka bahwa bidang bintang empat seni tidak akan dibagi telah lenyap. Karena, di dalam hati mereka, Tan Yun tidak mungkin menang pada akhirnya. Tidak hanya orang-orang dari wilayah bintang empat seni yang berpikir demikian, tetapi semua orang di Kuil Tianmen, termasuk Fang Zixi, berpikiran sama. Hai, Daokun menghela nafas, berisi kesedihan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Mendengar suara Daokun, Tan Yun tahu bahwa Daokun sudah menyerah. Tapi Tan Yun tidak akan pernah menyerah. Dia akhirnya punya ide gila. Sebuah ide yang akhirnya bisa membalikkan keadaan. Pada saat ini, di lantai tujuh menara leluhur, Fang Zixi menatap ketiga Tan Yun dan berkata, Tuan Istana ini memang mendengar suara terburu-buru Anda untuk menjawab. Suara pertama yang datang ketuan istana ini, yang pertama adalah Zu Kuntian, itu juga berarti Zu Kuntian telah memperoleh kualifikasi untuk putaran pertama permainan peralatan, ucap Zun Kuntian. Jari Giyok Fang Zixi pada cincin leluhur sering berkedip, dan sepuluh jenis berbentuk aneh dan bahan pemurnian warna yang berbeda terbang keluar. Setelah itu, dia menyelam dan menggantung di depan Zu Kuntian. Kamu bisa mulai membedakan, ucap Fang Zixi. Ketika suara Fang Zixi baru saja jatuh, dan Tan Yun berkata, Tuan Istana, Junior memiliki beberapa pertanyaan, bisakah bertanya sekarang, ucap Tan Yun. Iya, kata Fang Zixi. Terima kasih Tuan Istana, Tan Yun bertanya, di ronde ketiga permainan peralatan, apakah itu tergantung pada siapa yang dapat memperbaiki senjata ajaib dengan peringkat tertinggi, ucap Tan Yun. Iya, kata Fang Zixi. Berapa lama waktu pemurnian, ucap Tan Yun bertanya lagi, 600 ribu tahun di star territory space time array, kata Fang Zixi. Itu empat bulan di luar pertempuran, Tan Yun merenungkan ini, dan kemudian berkata, Tuan Istana, apakah masih terburu-buru untuk menjawab game pertama dari game rune keempat, ucap Tan Yun. Meskipun Fang Zixi tidak tahu mengapa Tan Yun menanyakan hal ini, tetapi doa masih berkata, itu benar, ucap Fang Zixi. Lalu, di ronde ketiga permainan jimat, apakah itu tergantung pada siapa yang dapat memperbaiki jimat dari peringkat tertinggi, Tan Yun bertanya, jika demikian, berapa lama pengambilan putaran ketiga, ucap Tan Yun. Fang Zixi berkata dengan jujur, putaran ketiga dari permainan rune benar-benar untuk melihat siapa yang dapat memperbaiki jimat dengan peringkat yang lebih tinggi. Karena waktu untuk memperbaiki jimat lebih pendek, itu adalah 300 ribu tahun, ucap Fang Zixi. Tan Yun membungkukkan badannya, dan berkata, terima kasih Tuan Istana telah memberitahuku, junior ini telah menuliskannya, ucap Tan Yun. Pernyataan Tan Yun selanjutnya membuat semua orang yang hadir merasa tidak dapat dijelaskan. Tan Yun berkata dengan keras, Tuan Istana, junior ini menyerahkan permainan seni peralatan, dan saya mohon Anda mengizinkan junior ini untuk meninggalkan arai besar ruang waktu domain bintang, jika junior ingin berpartisipasi dalam permainan jimat, lalu izinkan junior untuk masuk, ucap Tan Yun. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Fang Zixi berkata dengan bingung, ini adalah kebebasanmu, dan kamu tidak memerlukan izin dari kepala istana, ucap Fang Zixi. Baiklah, setelah Tan Yun mengangguk, di bawah mata semua orang yang semakin bingung, dia naik ke langit, dan langit biru lurus ke atas, terbang keluar dari susunan ruang waktu bidang bintang, tergantung di lautan awan yang luas di atas bidang bintang. Tan Yun tidak sabar untuk duduk bersila, cincin leluhur di antara jari-jarinya berkedip dua kali, dan segera, dua batu giyok terbang keluar dan melayang di depan dadanya. Kedua slip batu giyok ini adalah slip batu giyok untuk pengalaman empat teknik, dan slip batu giyok untuk kitab suci rahasia dari empat teknik. Betul sekali, Tan Yun hanya ingin memahami salah satu dari banyak jimat raja dao tingkat rendah secepat mungkin untuk membalikkan keadaan. Cobalah dan kalahkan lawan Anda di game ketiga dari game jimat keempat. Pada saat ini, karena orang-orang dalam formasi ruang waktu dari bidang bintang menghalangi kesadaran mereka, semua orang hanya bisa melihatnya dengan samar, Tan Yun bersila di lautan awan yang luas, dan dia tidak bisa melihat slip giyok mengambang di samping Tan Yun, dengan kata lain, semua orang tidak tahu apa yang dilakukan Tan Yun. Di Starfield Dojo, para murid Starfield Ras Manusia dan Starfield Org menatap Tan Yun, yang samar-samar terlihat di lautan awan, dan berbisik. Hehe, Tan Yun ini, bagaimana kamu bisa benar-benar membodohi diri sendiri? Iya, tahu apa yang dia lakukan di lautan awan. Apa lagi yang bisa dia lakukan, tentu saja dia berpura-pura. Ketika para murid dari bidang bintang manusia dan bidang bintang org sedang berbicara, para murid dari bidang bintang empat seni semuanya tertunduk. Berpikir bahwa wilayah bintang empat teknik akan segera tidak ada lagi, mereka tidak lagi memiliki pikiran untuk menonton pertandingan di platform terapung Star Territory. Mungkinkah, Sin Bingsuan sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya yang indah menunjukkan kegembiraan dan harapan yang dalam? Mungkinkah dia memahami pengalaman empat seni dan manual rahasia dari empat seni yang ditinggalkan oleh Taizu saya, dia ingin belajar dari pengalaman jimat dan manual rahasia jimat, dan memahami pemurnian jimat kualitas Raja Dao Talismen tingkat rendak dan membalikkan kekalahan di ronde ketiga permainan seni jimat. Ia, itu pasti begitu, ucap Sin Bingsuan. Begitu dia mencapai titik ini, Sin Bingsuan segera melihat ke lantai enam menara leluhur, matanya tertuju pada Daokun yang dekaden. Daokun menemukan bahwa seseorang sedang mengawasinya, dia melihat ke bawah dengan lemah, dan menemukan Sin Bingsuan menatapnya dengan penuh semangat. Ketika Daokun bingung, dia melihat bahwa bibir Sin Bingsuan bergerak diam-diam. Dilihat dari bibir merah Sin Bingsuan, Daokun tahu bahwa dia berkata, Guru, Tan Yun harus pergi untuk memahami pengalaman dari empat teknik dan manual rahasia dari empat teknik yang ditinggalkan oleh Taizu saya, dalam upaya untuk membuat comeback di permainan jimat. Setelah mempelajari itu, Daokun langsung segar, tetapi dalam sekejap mata, dia menjadi lesu lagi. Dalam hatinya, waktu dari awal permainan jimat hanya empat bulan, dalam waktu yang begitu singkat, bahkan jika Tan Yun hanya memahami salah satu dari banyak jimat Raja Dao yang lebih rendah, dia tidak dapat berhasil. Oleh karena itu, tidak ada kegembiraan di hati Daokun. Melihat ekspresi Daokun, Sin Bingsuan sudah menebak apa yang dipikirkan Guru, tetapi bahkan dia tidak tahu, dia benar-benar percaya bahwa Tan Yun bisa melakukannya. Walau begitu, Aku percaya padanya, kata Sin Bingsuan pada dirinya sendiri. Sebenarnya, sejujurnya, Tan Yun sendiri tidak tahu apakah dia bisa memahami jimat Raja Dao tingkat rendah hanya dalam empat bulan. Di lautan awan yang luas, Tan Yun masuk ke dalam meditasi dan datang ke slip giyok dari empat teknik, mencari yang paling sederhana di antara banyak jimat Dao Wang tingkat rendah. Dalam nafas, Tan Yun menemukan semacam nama, jimat leluhur tersembunyi dari Dao Wang Fu tingkat rendah, jimat ini adalah yang paling sederhana di antara banyak Dao Wang Fu tingkat rendah, tetapi untuk Tan Yun, master jimat Tao dari perintah suci, itu sangat berbeda, ini sangat sulit. Tan Yun berkonsentrasi dan mulai mengawasi berulang kali, pengalaman menyempurnakan jimat leluhur yang tak terlihat. Pada saat yang sama, dalam susunan ruang waktu bidang bintang, pada platform terapung bidang bintang, Zhu Kuntian telah menjawab nama, properti, dan penggunaan 10 jenis bahan pemurnian di depannya. Dan jawabannya sepenuhnya benar dan tanpa cacat. Tuan Istana ini mengumumkan, Fang Zixi berkata, Zhu Kuntian memenangkan putaran pertama dari permainan peralatan, dan sekarang wilayah Bintang Org telah menerima 25 poin kehormatan, ucap Fang Zixi. Mendengar ini, Bintang Org terdengar di wilayah Bintang Dojo. Tsunami sorakan dari murid domain. Oke, hebat, domain Bintang Org kami akhirnya mendapat poin kehormatan. Iya, tapi saya sangat percaya bahwa ini baru permulaan, dan putaran kedua Kishu, poin kehormatan dari putaran ketiga semuanya dari lapangan Bintang Org kami, dan pada saat itu, lapangan Bintang Org kami, lapangan Bintang Manusia, dan lapangan Bintang Sisu juga akan mendapatkan seramu. 200 poin kehormatan. Iya, saya ingin mengatakan, yang pertama dalam tiga game dari empat game rune, Org Starfield kami semua akan mengambil alih, dan pada saat itu, Org Starfield kami akan mendapatkan 200 poin kehormatan, dan kami akan memenangkan kejuaraan. Ketika para murid dari klan binatang bersorak, para murid dari bidang Bintang Ras Manusia dan bidang Bintang Empat Keterampilan tetap diam. Sangguan Yuksin yang ramping di bawah platform terapung di bidang Bintang, dengan seringai di matanya yang indah, berkata pada dirinya sendiri, kecuali guruku, semua orang berpikir bahwa saya hanya seorang Master Jimat Suci, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya Tuan Raja Jimat. Orang luar tampaknya berpikir bahwa teknik formasi dan teknik Jimat saya dipelajari oleh Dao Zitai Sang Seng Lao, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya telah memperoleh warisan sejati dari guru. Zhu Manyu, kamu dan aku juga Dao Wang Fu si tingkat rendah, gurumu adalah orang pertama dalam keterampilan Jimat dari dinasti leluhur Shizu, dan guruku adalah orang pertama dalam formasi dan Jimat Gerbang Dewa Istana, hari ini, saya tidak percaya itu orang suci ini akan kalah dari Anda, ucap Sangguan Yuksin di dalam hatinya. Pada saat ini, di lantai tujuh menara leluhur, Fang Zixi tidak menunjukkan ekspresi apapun, pada kenyataannya, di dalam hatinya, dia tahu permainan artefak, dan anak bintang manusia Chu Wu Hen berada dalam permainan artefak, dia jelas bukan lawan Zhu Kun Tian, tetapi dia percaya bahwa Sangguan Yuksin, murid yang dialatih, pasti akan mengalahkan Zhu Manyu di game keempat. Fang Zixi memikirkan hal ini, bibir merahnya terbuka ringan, dan suara yang menyenangkan terdengar, di babak kedua permainan peralatan, penguasa istana ini akan datang dengan 10 pedang supernatural yang cacat, yang akan diamati oleh Wu Hen dan Kun Tian. Siapa yang menjawab dengan benar terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya? Apakah kamu siap? Ucap Fang Zixi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.